Delta FM, lagu terenak. Kompetisi antar kantor terbesar se-Indonesia. Office Battle cuma di Delta FM, Bahan FM, dan Female Radio. Ini dia keseruan di Afternoon Feel Good. Ada malam. Hai malam. Malam hari pas lagunya jikustik juga katanya. Lagunya buat suami aku yang kerjanya di luar kota dan pulang sebulan sekali. Kita nyanyiin buat good friend. Let's go kita mari-mari karaoke. Kau jadi bagian hidupku. Dengarin terus Afternoon Feel Good. Hari Senin sampai Jumat. Dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio. Delta FM. Makin hari, makin anak aja nih dengerin Delta FM. Top banget deh. Lagu terenak. Waktunya News Flash. Kembali lagi bersama saya, Ray Cendana. Ini dia News Flash. Penampilan enerjik Agnes Mo di panggung Synchronous Fest 2022. Selengkapnya sesaat lagi. Dari berita pertama, Taman Ismail Marzuki pertama kali diresmikan pada 10 November 1968 oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Taman Ismail Marzuki dibangun sebagai manifestasi kebebasan berekspresi para seniman di Indonesia. Setelah direvitalisasi pada masa Gubernur Anies Baswedan, Taman Ismail Marzuki diharapkan menjadi barometer budaya Indonesia dan juga penanda kehidupan seni Jakarta sebagai kota global. Beralih ke berita hiburan, penyanyi Agnes Mo tampil pada hari ketiga di Synchronous Fest 2022. Tepatnya di Gambir Expo Kemayoran Jakarta pada minggu 9 Oktober lalu. Dalam penampilannya yang penuh enerjik, Agnes Mo membawakan sejumlah lagu di antaranya Matahariku dan juga Coke Battle. Beralih ke berita larga yang pertama, Pekan yang benar-benar buruk untuk Liverpool, Sang Kapten Jordan Henderson dipanggil oleh FA atas dugaan ucapan rasisnya kepada Gabriel Magales. Dalam laporan The Mirror, Gabriel tersulut emosinya kepada Henderson karena merasa mendengar ucapannya yang tidak pantas saat di lapangan. Beralih ke berita larga yang kedua, Turnamen Biliar Piala Wakil Gubernur DKI Jakarta antar advokat yang diselenggarakan DPC Pradi Jakarta, Lapa Gading Jakarta tanggal 8 sampai dengan 9 Oktober 2022 telah tuntas di gelar. Hajang ini diikuti 64 peserta dari berbagai lintas organisasi advokat dengan nomor single 9 ball. Demikian News Flash bersama saya, Rai Cendana. Update terus, berita terbaru, cuma di News Flash. Terpesona, aku terpesona Memandang, memandang wajahmu yang manis Nah, udah oke tuh suaranya. Yuk kita mulai. Mulai nyanyi. Mulai siaran lah. Kamu kan penyiar, bukan penyanyi. Your lovable best friends. This is Afternoon Feel Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good friends. Halo, 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 apa kabar? Yes, saya Nolarian Danar Gumilang adik lagi di Atunin Feel Good. Nih kamu benar sekata Danar, apa kabar sih? 12 Oktober 2022. Kita masuk ke pertengahan bulan Oktober. Ya, janganlah Nar diinget-ingetin, Nar. Ternalagi 2023, cepat banget ya. Ih, nggak usah ngingetin-ingetin waktu gitu loh. Udah nggak. Dua bulan lagi. Kenapa dua bulan? Ih, dua bulan lagi kan. 2023 kan? Iya, iya kan. Sedih kan. Ntar tahun depan gue 31 deh. Hah? Umur gue. 31. Kenapa lu pada protes? Bang, gini bang ya. Kemarin. Paman datang. Paman ku. Udah, kalau kayak gitu kita dengerin lagu yang enak aja ya. Jangan kemana-mana, tetap seru-seruan di Atunin Feel Good. Oke? Oke. Oke. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Oh, ini gue tuh lagi happy banget loh, karena beberapa waktu kebelakang tuh kan memang bertemu dengan event-event yang hadir secara offline gitu ya. Udah bertemu tetap buka. Karena memang di pandemi kan mostly kelihatannya online dan biasanya kalau ada event itu selalu diakhiri dengan yang namanya door price. Bener. Wah asik tuh door price. Iya kan? Door price itu tuh kadang bisa dibilang menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu oleh peserta dari setiap event gitu. Gue kagak pernah beruntung loh door price. Exactly. Ada orang-orang yang justru malah lucknya tuh luar biasa banget. Jadi gue pernah lagi ngem sih di salah satu acara itu lagi groundbreaking apartment gitu kan ya. Datang lah anak kantor di sini. Sales kantor sekarang udah gak di kantor di sini. Gue lagi door price, dia yang menang handphone. Serius loh, Nas? Terus ternyata temennya kita tuh bilang katanya, Gila kalau dia lagi datang ke event, lagi door price, lu dapet. Oh, beruntung terus ya, Nas? Lumayan. Lumayan, beruntung terus. Dan akhirnya gue langsung ngeliat di depan mata gue bahwa emang ada orang yang punya lucknya tuh sebesar itu dalam acara door price-door price-an. Lu bayangin ya, ada orang-orang yang memang di dunia ini, di kehidupan ini, hidup dari hadiah-hadi ya. Ada. Mau lo dijadikan apa namanya, quiz hunter apa segala macam. Bounty hunter. Bounty hunter. Kalau misalnya dasarnya lu gak luck, ya gak luck aja. Exactly. Tapi memang ada orang yang, gue tuh, gue lupa gue pernah baca jaman-jaman gue kuliah atau jaman gue SMA. Nah, jadi si majalah ini memberitakan tentang satu orang yang kehidupannya itu tuh berdasarkan dari door price, dari grand price, yang dimana rumahnya dia dapat itu dari grand price. Keren. Dia bisa pergi ibadah, itu dari grand price. Luar biasa, serius. Mobil dari grand price. Isi rumah, TV, kulkas, mesin cuci, semua. Dia sering ikut acara-ikut acara di TV-TV gitu kali ya. Kayaknya. Tapi gue pertanyaannya, kalau kayak gitu, Ubin pun juga dari grand price ya kira-kira. Good friend, Enno Daner balik lagi di Afternoon Feel Good. Yes. Tapi gue yakin banget sih, bahwa yang namanya afirmasi itu penting banget ya, Nato gitu ya. Tapi kadang-kadang, lu tahu, lu sadar kan dengan sendirinya, bahwa lu tuh gak mampu. Lu mau paksain untuk positif-positif-positif, tapi pada dasarnya lu tahu lu gak bisa. Akhirnya kan itu jadi kayak bertolak belakang kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam dunia televisi nih, good friend-nya, kadang-kadang nih ada beberapa artis-artis yang memang mereka tuh sering banget jadi bintang tamu buat kuis-kuisan nih. Macem-macem lah, kuis kan banyak banget nih. Sekarang tuh lagi rame tuh. Kuis 3 menit. Bukan, Nar. Kalau misalnya yang kayak dulu tuh Family Seratus, Komunikata, atau misalnya yang sekarang tuh Denny Sumargo, kan tuh gak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nah, gue punya temen, sebut aja nama Joshua. Joshua. Joshua Suherman tuh selalu elak banget. Dia tuh beruntung banget kalau ngomongin namanya kuis-kuisan, dia selalu menang. Iya, kadang-kadang bukan mendapatin grand prize-nya sih, tapi sering banget menang. Kalau gue, gue tuh selalu yakin gue tuh kalah. Karena gue tuh tau, gue tuh gak beruntung seberuntung itu. Dan kadang-kadang yang namanya afirmasi kan perlu kita bentukan. Betul, betul. Gue selalu bilang, gak bisa teh, aku mah kalau kuis-kuisan pasti kalah lah gue. Enggak, Nen, coba aja, Neng. Memang bener sih afirmasi. Karena what you wish is apa namanya, yang akan terjadi. Apa yang gue pikirkan, itu yang terjadi. Nah, gue pernah nih mencoba untuk, enggak, lo mesti lawan afirmasi itu. Lo bisa menang, lo bisa menang, lo bisa menang. Tapi hati lo tau, lo pasti kalah. Jadi yaudahlah gue ramaiin aja, toh gue juga tau gue bakal kalah. Ngerti kan lo? Dan bener, kalah. Tapi memang sebenernya ya, good friend, kalau ngomongin tentang luck atau keberuntungan tiap orang tuh pasti beda-beda gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk kuis-kuis kayak gitu, Emno, beberapa kali memang kalah gitu ya. Tapi kan keberuntungan itu datang di lain sisi gitu kan, No. Lain sisi, iya sih. Cuma, ini kalau ngomongin tentang keberuntungan, gue tuh pernah berada di dalam satu momen yang tidak gue duga-duga. Bahkan gue lupa gue pernah naruh kupon di salah satu box yang entah gue naruhnya tuh dimana, No. Jadi pada masanya, 2000, gue lupa. Kayaknya jaman-jaman 2013-2014, gue pernah memenangkan sebuah kupon undian. Gue mau scrolling-scrolling di Instagram gue. Jadi pada saat itu, gue lupa, gue ternyata pernah ngisi kuponnya itu untuk dapetin gratis minum Starbucks sepahun. Wah enak banget loh, Nar. Sampai sekarang? Enggak, dulu. Oh, 2000. Jadi pada saat itu, ternyata pas lagi drawing, nama gue yang keluar. Dan gue di email, terus gue dikasih vouchernya gitu. Dan gue kayak, ha? Gue, oh nama gue yang menang. Jadi gue kemana-mana lumayan tuh. Enak tuh. Gue bisa, jadi gue tinggal ngasih aja tuh si vouchernya itu untuk gue gantiin sama si Starbucks. Enak banget. Enak berapa ya, gue penasaran. Secara kita doyan banget ya. Mayan. Mayan, dan itu gak gue duga-duga banget. Bener-bener tiba-tiba. Tapi dibatasi gak? Toto bener-bener, ibaratnya all you can drink. Gue lupa nih, No. Pada masa itu tuh kayaknya bisa minum apapun itu yang mau lo minum. Aduh, ya gak ada lagi ternyata di Instagram gue. Tapi mungkin kita bisa tanya good friends sambil dengar cari gitu ya. Apa namanya, bukti nyata. Bahwa dia tuh pernah mendapatkan, apa di ibaratnya, door price ya? Iya, door price. Door price yang nilainya, kupan undian. Kupan undian, yang nilainya ternyata dia bisa gratis minum salah satu gerai kopi gitu yang besar di Indonesia. Tapi kalau good friends sendiri, kamu ngerasa ini gak sih orang yang cukup beruntung dalam mendapatkan hadiah, door price? Atau mungkin ikutan kuis gitu ya? Atau mungkin kamu mengembal bounty hunter dan ternyata emang kamu beruntung di situ? Ternyata kamu bounty hunter gitu? Hai bounty hunter gitu. Karena kan ada kan? Maksudnya kayak emang tiba-tiba kalau orang yang nyari-nyari kuis-kuis kayak gitu, dan emang ternyata dia tau, dia tuh beruntung. Akhirnya dicari terus. Kita media tau itu. Ada orang-orang yang seperti good friends. Ada, ada. Akan mendengarkan itu pada saat lagi ada event dan lagi ada kuis di situ. Untuk mencari itu dan mendapatkan hadiah itu. Tapi gak apa-apa juga ya. Gak apa-apa. Kita mau dengar cerita kamu di 08-11-568-991 atau di 021-728-00858. Belakangan ini hetik banget ya di kantor. Kira-kira si bos mau ngadain oting gak ya? Hmm, kayaknya semua orang butuh refreshing deh nih. Minggu depan kita outing ya. Kita outing ya. Kita outing ya. Yo, yo, yo. Kejar target dulu minggu ini. Biar outing besok kita lepas penat bareng-bareng. Jangan lupa ajak keluarga kalian ya. Wah, pas banget nih bos. Emang bos paling oke bisa ngompakin rekan-rekan kantornya. Kamu juga bisa kok kompak kayak gini. Mulai dari permainan-permainan kecil, bisa bantu menumbuhkan kedekatan antara kamu dan rekan kantor kamu. Kalau kompak, aktivitas kamu di kantor bisa lebih menyenangkan loh. Yuk, ikutin keseruan Office Battle. Kompetisi kantor terbesar se-Indonesia. Cek sekarang juga di website Delta FM. Pesan ini dipersembahkan oleh Delta FM. Nah, gak kebayang gue kalau kantor gak kompak. Delta FM. Lagu terenak. Sebelum memulai aktivitas, pastiin selalu kasih asupan sehat untuk tubuhmu. Mis sehat tanpa MSG dari Jiwa Pagi, selalu jadi pilihanku setiap hari. Pengen tau manfaat dari Mi Jiwa Pagi? Yuk dengerin obrolan seru Nino dan Ayuidi bersama Mis Sehat Tanpa MSG Jiwa Pagi, Cuma di Good Morning Indonesia. Kamis 13 Oktober 2022, jam 7 pagi. Cuma di Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio. Btw, sekarang jalanan udah balik ya kayak 2 tahun yang lalu. Macet, BGT. Ih, parah banget sih, Ner. Asli, parah banget. Ini kayaknya kalau misalnya gue kena stak 2 jam, itu udah bukan cuma kemarin doang. Sering banget sekarang gue kena stak macet di jalan sampai 2 jam. Mana di mobil gak ada makanan pula kan sama minuman. Kebayang gak sih, gue tuh aus, lapar. Aduh, pokoknya emos banget. Ah, elah. Jadi curhatnya gue. Sebel banget, Ner. Macet banget soalnya kan. Tapi untung lo sabar juga ya, Noe? Ya, untung sih gue sabar. Tapi sebenarnya ada lagi yang bikin untung. Keparen kan ada tuh tukang asongan yang lewat kan, dan juga jualan. Ya lumayan lah, akhirnya gue jadi bisa beli minum, Ner. Lah, emang lo gak takut ya beli minuman di asongan gitu? Kan banyak berita tentang minuman yang dioplos. Ya enggak dong, yang gue beli kan aman. Gue kan emang lo sering nih, beli air ini. Dia tuh botolnya keras sebelum dibuka. Bisa jadi, nih kita bisa ngebedain nih, mana yang palsu, mana enggak nih dari botolnya, Ner. Oh gitu. Baru tau gue, gue kira tuh semua botol lembek, Noe. Makanya, lo cobain deh tuh, le mineral. Botolnya keras sebelum dibuka. Jadi mau beli dimana aja gak usah takut dipalsuin, Ner. Oke, thank you banget ya infonya, Noe. Gue besok lebih milih le mineral deh. Oke. Kompetisi antar kantor terbesar se-Indonesia. Office Battle cuma di Delta FM, Bahana FM, dan Female Radio. Waktunya News Flash. Kembali lagi bersama saya, Rai Cendana. Ini dia News Flash. KKN di Desa Penari akan tayang Desember dengan durasi 40 menit lebih panjang, selengkapnya sesaat lagi. Dari berita pertama, sejumlah daerah di Indonesia terendam banjir. Banjir bandang menarejang pemukiman di Kabupaten Lebak, Banten pada minggu 9 Oktober lalu. BPBD Lebak mengatakan banjir bandang terjadi buntut sungai yang meluap. Kini banjir diketahui telah surut, anggota TNI juga turut membantu warga memberikan air bersih pasca banjir. Menalih ke berita hiburan di Yomil dari Pramers FM.com. Film KKN di Desa Penari bakal hadir dalam versi yang lebih panjang, dengan tambahan adegan baru yang lebih dari 40 menit. Produser MD Pictures Manoj Punjabi mengatakan, Extended Version dari KKN di Desa Penari tidak hanya sekedar penambahan durasi saja. Oleh karenanya, film tersebut tidak diberi judul Extended, melainkan KKN di Desa Penari, Luih Dowo, Luih Medeni. Ada tambahan 40 menit, adegan-adegan yang benar-benar baru. KKN di Desa Penari, Luih Dowo, Luih Medeni bakal tayang serentak di Bioskop Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam pada 29 Desember 2022. Meralih keurit larga yang pertama, keberhasilan Cristiano Ronaldo mencetak 700 gol di level klub membuat banyak orang takjub. Satu di antaranya, manager Everton, yaitu Frank Lampard. Menurutnya, torehan Ronaldo merupakan hal yang sangat luar biasa. Meralih keurit larga yang kedua, Ketua MPR RI Bambang Susatio mengapresiasi terselenggaranya Forbes Indonesia Mercedes-Benz SL Klub Indonesia Charity Golf Tournament 2022. Kegiatan tersebut merupakan turnamen golf yang diadakan Mercedes-Benz Klub Indonesia dalam rangka memperingati ulang tahun MBSL Klub Indonesia yang ke-15 dan bekerja sama dengan majalah Forbes Indonesia. Bambang Susatio mengatakan bahwa event ini juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk mendukung perkembangan olahraga golf di tanah air. Demikian News Flash bersama saya, Raiy Cendana. Update terus, berita terbaru cuma di News Flash. Delta FM Makin hari makin anak aja nih dengerin Delta FM. Top banget deh. Lagu terenak. Good friend, balik lagi di Afternoon Feel Good. Gue tuh sebenernya lupa di tahun berapanya, jadi kalau ngomongin tentang minumannya itu tuh, jadi gue dapet 12 kartu. Di 12 kartu itu tuh ada ininya, no. Jadi gue bisa dicap kalau gue udah ngambil si minuman itu. Oh asiknya. Lumayan, lumayan banget pada masanya. Pada masanya. Kamu kemarin dapet yang ini gak sih? Dapet apa, Ay? Yang di Labuan Bajo, dollar price-nya. Cash money ya? Cash money. Cash money ya? Bukan nasi ya? Serius? Nyaris, pas balik, kemarin nyaris dapet Vespa gue. Nyaris dapet Vespa? Serius loh. Yang di depan udah gue, Ajudan, sama Abrar. Terus nomor gue gak keluar. Nomor apa gitu gak keluar? Eh udah. Banyak loh. Ngomongin tentang dollar price, dollar price. Kira-kira pernahkah Anda merasakan pengalaman dapet dollar price yang luar biasa gitu kan? Yang gak bisa dilupain. Ini ada Ali. Ali bilang katanya pernah dapet dollar price pas acara reunian. Malah dapetmu kena. Yaudah itu jadi rejeki istri gue di rumah. Iya, Alhamdulillah. Ini ada mulia. Oke, kalau dia tuh kayaknya pernah dapet dollar price di acara family gathering di kantor. Gue dapet monitor portable. Karena bingung mau dipakai buat apa, akhirnya gue jual lagi di online shop dan aku 500 ribu. Katanya ternyata itu buat mantau CCTV. Tapi biasanya kayak gitu sih. Kalau misalnya memang lo udah punya barangnya atau lo gak rasa gak butuh banget, ya bisa dijual gitu sih. Barang-barang yang lo gak butuhin itu. Iya gak sih? Oke, sambil Eno bernanyakan kembali kepada Mas Periam, itu acaranya di mana dia bisa dapet hampir dapet Vespa 08-111-568-991. Buat yang mau bertanya lewat WhatsApp. Eh bertanya! Yang ingin bercerita lewat WhatsApp. Atau bisa telepon ke sini di 021-728-00858. Alright! Mau merasa baik? Terima kasih. Di setiap malam, merasa baik. Selamat! Anda beruntung! Hooray! Ini doorpress beneran ya? Bukan doorpress yang tiba-tiba selamat Anda menang undian apa segala macam lewat SMS. Terus abis kayak gitu lo menang tapi lo susur bayar. Eh, tapi kalau misalnya doorpress-doorpress itu memang kalau misalnya nilainya gede, itu memang ada pajaknya, nilai pajaknya yang harus dibayarkan. Betul, betul. Jadi kalau zaman dulu tuh ada yang namanya gebiar bangsi itu, gitu kan? Itu kan ada mobilnya BWM, terus abis kayak gitu ada yang motor. Bener, bener. Nah, itu kan udah bayar pajak. Tapi biasanya juga kalau misalnya mal-mal tuh ya, itu suka ada undian-undiannya gitu. Bener, mobil juga tuh kadang. Kadang itu pertanyaan gue emang beneran dapet? Dapet, Wak. Serius? Jadi, jadi gue tuh pernah nge-mc-in salah satu mal di Alam Sutra. Jadi, dia itu bener-bener dapet mobil, dan orang yang memang pingin dapetin mobil itu tuh bener-bener getol banget belanjanya di situ. Karena kalau dapet belanja, terus dia dapet kupon. Dia masukin lagi, masukin, masukin lagi, dan yang menang, ya... Lumayan, karena berarti kan nilai belanjanya, dia kan juga gede. Karena kan dia bisa ngedapetin, oh luar biasa. Dia ngedapetin kupon banyak untuk bisa ada di dalam situ, kan berarti kan memang dia juga belanjanya banyak. Soalnya kan tergantung belanja sekian, dapet kuponnya sekian. Tapi ada juga yang bener-bener lelaki... Lelaki Astad... Lelaki Astad, kalau kata orang-orang yang dapet itu kan ya. Jadi, dia cuma dapet satu ikut satu kupon, langsung menang, gitu. Ya, emang ibaratnya ya, rejeki maka gak salah ya, Shay. Ibaratnya kayak lo lagi nonton itu loh, Charlie & Chocolate Factory. Aduh, bener banget. Iya kan? Eh, tapi ini kalau di WhatsApp ada lagi ya teman-teman yang mau ikutan. Aja, ada Mas Hari. Hai, Mas Hari. Kita sampai yuk. Afternoon feel good. Enda. Halo, Mas Hari, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita juga baik dong, Alhamdulillah, Mas Hari. Terima kasih sudah bertanya. Mas Hari, jadi kalau misalnya Mas Hari sendiri, gimana nih? Pernah dapet undian, door price, atau apa, Mas? Sebenarnya kalau buah itu, orangnya gak beruntung. Sekarang beruntung sih, gitu ya. Iya, iya. Cuma waktu itu, waktu kerja di sebuah pabrik lah ya, daerah sekarang gitu kan, kita tiap tahun itu kan ada, ya kayak tour gitu lah ya, untuk para karyawan gitu kan. Terus? Nah, disitu kan, disitu kan kita ada door price tuh, untuk karyawan-karyawan. Betul. Nah, itu tahu-tahunya kita pada beruntung tuh, dulu tahun yang familiar itu kan Simba tuh. Mbak TV player, TV, apa, TV player gitu loh. Oke. Terus Mas? Nah, gitu dapet simba lah itu gitu kan, karyawan baru gitu kan. Kita kan beruntung tuh, zaman dulu tuh mahal gitu ya. Iya, 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 iya. Dan itu dapet semua karyawan, dapet Mas? Enggak, jadi karyawan baru itu kita dapet tuh. Ada teman-temanku dapet juga. Tapi, akhirnya, karyawan-karyawan lama itu kan, ini, jadi gini, undianya itu lagi-bagi-bagi. Oke. Jadi karyawan lama, karyawan lama itu banyak yang gak dapet, malah karyawan baru yang dapet. Oh, baik. Lumayan banget loh dapet itu kan. Happy lah, Bo. Maksudnya baru jadi karyawan di sana juga, terus dapet undian. Tapi mungkin emang, apa namanya, menurut gue tuh jadi bisa bikin para karyawan barunya jadi lebih semangat sama loyal sama kantornya kan. Setuju, 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 iya, luar biasa. Tapi abis kayak gitu, ada lagi gak masalah menang, Mas? Berarti kan tandanya sebenernya bukan kamu gak beruntung, emang belum waktunya aja kan. Tapi pernah gak akhirnya menang-menang lagi? Ya, akhirnya itu, ini cita yang ini nih, jadinya. Akhirnya karyawan lama itu pada ini, pada... Jelas. Iya, jelas gitu. Akhirnya tahun yang kemudian itu, kita dibagi-bagi untuk karyawan lama. Adianya yang gede, karyawan baru, adianya kecil, gitu. Akhirnya kita gak dapet juga. Oh, gitu ya ampun. Tapi masih di tempat kantor yang sama sekarang kah atau udah pindah, Mas? Udah lama, udah pindah. Baiklah kalau begitu sudah melang-lang buana, Mas Hari lagi nih. Kalau begitu, thank you banget, Mas Hari, untuk ngobrol-ngobrolnya sama kita ya, Mas. Oke. Sehat selalu, Mas Hari. Sehat selalu, Mas Hari. Thank you, thank you, bye. Bye. Afternoon, feel good. Ish, good friend. Tadi seru banget deh. Bank DKI Jakarta versus Bank Bukopin Syariah Yogyakarta sudah berkumandang di Good Morning Indonesia. Siapa yang menang? Dan dimenangkan oleh Bank Bukopin Syariah Yogyakarta. Wih, keren banget. Tadi itu yang ada di Good Morning Indonesia ya. Pasti kebayang serunya seperti apa. Tapi kalau hari ini, kira-kira ada siapa nih yang akan bertanding di Office Battle? Apakah salah satu peserta di Bank Bukopin Syariah Yogyakarta? Kayaknya gak mungkin ya. Ini bakal ketemu sama yang nanti menang hari ini ya, gak sih? Nah, itu dia. Kita tungguin nanti, good friend. Karena kalau di Afternoon Feel Good, itu akan berkumandang Office Battle-nya di jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Balik lagi ya, kita kan hidup kan pasti semua akan saling berkaitan gitu loh. Apa yang lo lakuin bisa jadi, jadi bumerang juga buat lo. Iya, ngeri banget lo, Bo. Karena betul katanya Eno, jempolmu, harimaumu, bukan cuma mulutmu, harimaumu sekarang ini. Di saat gue ngomong mulutmu, Eno membuka mulutnya untuk makan bolu yang ada di hadapannya. Delta FM, lagu terenak. Waktunya News Flash. Kembali lagi bersama saya, Rai Cendana. Ini dia News Flash. Erejen Niko Afinta dicopot dari Kapol Dajatim setelah tragedi kanjuruhan. Selengkapnya sesaat lagi. Dari berita pertama, Alta Halilintar memperlihatkan pesantrennya yang sudah hampir selesai dibangun. Dalam postingan di Instagramnya, suami dari Aurel Hermansyah tersebut menunjukkan beberapa foto pesantren yang diberi nama Aha Bin Nauma. Beralih ke berita yang kedua, Kapolri Jendral Istio Sigit Prabowo memutuskan untuk memutasi Erejen Niko Afinta dari Jabatan Kapolda Jawa Timur. Mutasi Erejen Niko tersebut tertuang dalam surat telegram tanggal 10 Oktober 2022. Namun Kadif Humas Polri Erejen Deddy Prasetyo tidak mau membenarkan mutasi Erejen Niko adalah terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur. Beralih huri telarga yang pertama, Brahim Dias jatah gol indah di laga AC Milan versus Juventus. AC Milan menjamu Juventus di lanjutan Liga Italia pada Sabtu 8 Oktober lalu dan Milan menang dengan skor 2-0. Beralih huri telarga yang kedua, kejuaraan nasional Pacu Kuda yang memperebutkan piala presiden diraih oleh kontingen Sulawesi Utara. Mereka menjadi juara setelah perkasa di puncak klasmen. Kejuaraan yang berlangsung di gelanggang Pacu Kuda Kiageng Astrojoyo. Pada hari Minggu 9 Oktober 2022, Sulawesi Utara berhasil meraih 137 poin. Demikian News Flash bersama saya, Rai Cendana. Update terus, berita terbaru cuma di News Flash. No, no, cek suara yuk sama lagunya yuk. Ayo! Akanku lakukan semua untukmu, enak-enak nih. Gue, gue, gue. Oke, oke. Akanku berikan seluruh cintaku. Cakap, cakap, cakap. Cakap, cakap, pas, 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 nih, pas, nih. Kayaknya lebih pas kalau Eno dan Danar siaran aja deh. Nyanyinya nanti ya, jam 9. Lah, udah kelam! Your lovable best friends. This is Afternoon Feel Good. No, ada yang diblokir. Kenapa? Diblokirnya nggak cuma di satu platform social media. Tapi di dua platform social media dengan company yang berbeda. Kah, nggak jadi presiden dong dia nih. Siapa? Oh ya, lo kan pernah mencalonkan ya. Jadi presiden. Tapi kan dia yang kecap sendiri. Ya, kalau misalnya ada lagi, pemilihan lagi nggak akan bisa nih, udah di blokir. Ini ngomongin luar negeri ya, good friend. Jadi tenang, tenang. Kalem, matanya udah kaya. Kalem, nggak usah terbelalak gitu matanya bang di depan kita bang. Kenya West nih, good friend. Kenya West, good friend. Kenya West diblokir oleh Instagram dan juga Twitter. Jadi akun Instagram dan Twitternya Kenya West ini diblokir sementara. Oh sementara. Karena unggahannya yang dianggap anti-Semit. Jadi Kenya West ini kan adalah rapper asal Amerika Serikat. Dimana dia tuh sebelumnya pernah diblokir dari Instagram. Di bulan Oktober 2022 tanggal 7. Jadi pertama kalinya nih, good friend. Dan apa namanya, pemblokiran ini dilakukan setelah West menulis di Instagramnya dia tentang tuduhan pada seorang musisi yang dikuasai oleh sekelompok Jewish atau Yahudi. Jadi setelah diblokir, akhirnya Kenya West ini pindah ke Twitter. Setelah Instagram memblokir akunnya dan membuat cuitan untuk pertama kalinya sejak 2020. Pada Sabtu pagi 8 Oktober 2022, unggahan pertama West ini adalah foto buram rapper dan pendiri meta platforms Mark Zuckerberg yang sedang berkaroke. Dia menuliskan, lihat ini Mark, bagaimana Anda menendang saya dari Instagram. West kemudian men-tweet, kalian telah mempermainkan saya dan mencoba menolak siapapun yang menentang agenda kalian. Dalam ugahan tersebut, West mengatakan dia tidak anti-Semit, namun dihapus oleh Twitter karena dianggap melanggar kebijakan media sosial tersebut. Nah akun Twitter West pun juga diblokir. Dimana ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh pihak dari Twitter di hari minggunya tanggal 9 Oktober. Aduh, aduh, aduh. Kayak dia aja bisa diblokir ya. Apalagi kayak kita lah, kayak belata. Hati-hati sama jempol lo beneran deh, beneran. Beneran, beneran. Ya mungkin. Apalagi ya kan tuh, ya kan ya, apa namanya yang bersih-bersih, naruh handphone tuh yang di panggung tuh, baik-baik. Di tengah-tengah banget lagi. Nambar. Afternoon feel good. Gila ya, si Kanye West aja bisa diblokir ya, Bo? Luar biasa loh. Baik-baik aja kan sama jempol lo. Kalau misalnya kayak Kanye West aja tuh kan diblokir oleh platformnya. Kalau kita mungkin gak diblokir oleh platformnya. Tapi diburu netizen. Gak apa-apa. Tapi menurut gue ini sebelum platformnya ber... Turun tangan. Turun tangan. Emang harus ada netizen-netizen dulu yang bekerja. Menurut gue netizen-netizen Indonesia canggih-canggih sih. Walaupun sempat dikatakan netizen kita tuh berperilaku paling buruk nih. Salah satunya paling buruk di dunia. Di Asia Tenggara. Cuman kadang-kadang, oh di Asia Tenggara. Tapi kadang-kadang perilaku netizen ini bisa menolong seseorang dari kehancuran atau apalah. Dari kehancuran, dari kemalangan. Bahkan kalau di Twitter kan, please Twitter do your magic. Do your magic. Ya kan. Apakah ini, kadang-kadang netizen-netizen Indonesia juga nih, kalau misalnya sebuah instasi belum bertindak untuk sebuah kasus, kadang-kadang netizennya udah taruh nge-gerum dulu, akhirnya ada tindakan. Harus ada, apa sih ada istilahnya loh itu tuh. Jadi kayak people, people apa astagfirullahaladzim, gue lupa. Ini apa namanya istilahnya, aduh tiba-tiba gue jadi nge-blank juga. Aduh gue lupa namanya apa, gue ternyata mungkin buat anda yang tahu, maksud saya itu apa, boleh di DM ke Instagram gue. Social punishment gitu ya. Iya deh, social-social punishment ya. Gue lu astagfirullahaladzim, gue juga lupa ya gue. Kenapa tadi ya, kenapa tidak. Aduh, gue udah diomongin bang. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu pernah di-block? Oh iya, lu pernah di-block sama istrinya sendiri. Itu bukan social punishment. Itu your wife punishment. Di Facebook, abis jamannya ini, masih punya lo yang dulu kan. Gue pernah nge-block dia. Terus abis kayak gitu, kok gue masih, gue penasaran dengan si kata yang tadi. Ada social-social punishment itu apa ya, tiba-tiba nge-blank. Apa yang berkata Biro? Anyway, good friend. Kalau ngomongnya tentang... Tentang, apa namanya? Blokir-blokir. Blokir-blokir. Mungkin menurut gue, gue pernah melihat satu-satu postingan seseorang tuh. Kalau ngomongnya tentang blokir, nge-mute orang, atau mungkin lo nge-unfollow orang, itu sebenarnya sekarang udah bisa dibilang, bukan baper-baperan lagi ya. Jadi kayak, ada momen-momen di mana orang tuh sengaja nge-block lo, nge-unfollow lo, nge-mute lo tuh for the sake of their personal, apa namanya, personal needs aja gitu. Karena mungkin ngerasa bahwa kalau ngeliat sosial media lo, jadinya kok gue gibah terus ya. Gue ngeliat lo terus berseliwaran di tempat gue, kok jadinya gue jadi iri ya. Atau mungkin ngeliat kesuksesan lo. Karena ada juga orang-orang yang kayak gitu ya, ngeliat kesuksesan orang, bawaannya kayak, aduh kenapa orang ini bisa ini. Jadi kayak, pisenya ngerasanya tuh gak pernah berhenti. Jadi harusnya harus, apa namanya, hit the post button gitu loh. Kalau nggak mau langsung nge-unfollow, kalau nggak nge-block gitu kan. Atau nggak nge-report gitu kan. Eh kemarin-kemarin kan baru-baru kejadian kan. Unfollow-unfollow, terus habis kayak gitu nge-block juga. Iya penyanyi yang ngerasa bahwa dirinya tuh dibutuhin banget planifikasinya di dunia persilatan jagat raya ini. Sabar bunda. Tapi gue pengen nanya deh, ada gak orang yang lo mute di social media lo? Ada. Udah gue unfollow kok. Dia bilang gue insecure. Dia bilang gue insecure. Hello? Gue langsung oh, gue unfollow, gue langsung. Awalnya gue mute. Awalnya gue mute. Lama-lama gue unfollow. Ya kan? Istri lo lagi singit bang. Istri lo lagi singit bang. Oke, good friend. Yuk, kita ngobrolin tentang memblokir. Blokir ya. Blokir, nge-mute, atau mungkin lo menge-unfollow seseorang gitu ya. Itu biasanya karena apa sih? Atau mungkin ada hal-hal lain di luar sana gitu ya yang membuat lo tuh bisa ngelakuin itu. 08-111-568-991 atau di 021-728-00858. When I feel good, stay tuned to afternoon feel good. Memblokir, memmute, mengunfollow orang. Tereng-tereng. Tereng-tereng. Lo pernah? Ngeblokir. Kalau unfollow, mute menurut gue tuh masih gak terlalu ini lah. Tapi ngeblokir. Ngeblokir orang. Oh, pernah? Pernah gue ngeblokir orang. Orang yang lo kenal? Orang yang gak gue kenal sebenarnya. Jadi, gue entah kenapa gini-gini good friend. Karena ada tulisnya kita kan ketahuan kan kalau misalkan kita ngeblokir. Di ini, di WhatsApp tapi kalau gue. Oh, di WhatsApp. Bukan di social media. Kalau misalnya di social media sebenarnya gue, eh, ada gak ya orang gue blokir? Pasti lo liat deh. Oh, ada, ada, ada. Kalau gue kadang-kadang ini ada akun-akun yang gak jelas. Gue blokir-blokirin tuh. Baru tuh. Jadi, orang yang gue blok di social media gue, ini bukan gimana-gimana good friend ya. Sering mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh ke Instagram saya. Oh, ya. Kalau kayak gitu menurut gue itu wajib di blokir sebenarnya. Jadi, terus habis itu kayak ada momen-momen di mana selain itu kayak ngeganggu aja gitu. Karena terasa sih memang orang-orang yang jahat-jahat yang ngomongnya tuh kadang-kadang suka gak penting. Itu gue suka blok. Kalau orang-orang yang masih head comment atau ibu-ibu yang kadang-kadang suka aneh-aneh, gue suka gak gue apa, gak sampai gue blok sih. Tapi kalau udah udah kelewat batas, ngomongnya kasar, atau misalnya ngomongnya kayak keterlaluan, itu baru gue blok sih, Nar. Waktu itu kan gini, kalau misalnya sekarang kan good friend ngomongin tentang social media di Instagram gitu ya. Lo terfilter tuh. Terfilter kalau misalnya orang belum masuk ke dalam message loh, dia masuk ke awal dulu kan. Maksudnya kayak, apa namanya? Primary. Primary sama general itu kan adalah pilihan ketika sudah masuk di DM kan. Betul. Nah, kalau dulu kan gak kayak gitu kan good friend, bisa langsung masuk aja gitu. Bener, bener. Nah, memang sebenernya udah lama banget. Kalau sekarang, gue tuh lebih karena memang ada di, ada dua, ada dua layer untuk masuk ke DM gitu. Jadi gue gak begitu, gak begitu ngewaro. Jadi udah jarang banget ngeblokir-blokir ya. Jarang ngeblokir. Paling-paling, kalau misalnya ada sih memang yang beberapa akun social media yang gak gue unfollow, cuma gue mute gitu. Mungkin good friend bisa kasih tau eno sama Daner akun-akun apa aja yang kamu blokir itu karena apa alasannya. Cerita ya. Di 0831 568 991 atau di 021 728 008 58. Belakangan ini hectic banget ya di kantor. Kira-kira si bos mau ngadain outing gak ya? Hmm, kayaknya semua orang butuh refreshing deh nih. Minggu depan kita outing ya. Kita outing ya. Kita outing. Yo, 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 yo. Kejar target dulu minggu ini. Biar outing besok kita lepas penat bareng-bareng. Jangan lupa ajak keluarga kalian ya. Wah, pas banget nih bos. Emang bos paling oke bisa ngompakin rekan-rekan kantornya. Kamu juga bisa kok kompak kayak gini. Mulai dari permainan-permainan kecil bisa bantu menumbuhkan kedekatan antara kamu dan rekan kantor kamu. Kalau kompak, aktivitas kamu di kantor bisa lebih menyenangkan loh. Yuk, ikutin keseruan Office Battle Kompetisi Kantor Terbesar se-Indonesia. Cek sekarang juga di website Delta FM. Pesan ini dipersembahkan oleh Delta FM. Ah, nggak kebayang gue kalau kantor nggak kompak. Kompetisi Antarkantor Terbesar se-Indonesia Presented by Traveloka Only on Delta FM Bahana FM and Female Radio Waktunya News Flash Kembali lagi bersama saya Rai Cendana ini dia News Flash. Sidang Perdana Verdi Sambo bakal digelar 17 Oktober 2022 di PN Jaxel selengkapnya sesaat lagi. Dari berita pertama, tidak cuma selebgram, ternyata para K-pop idol juga sering didapuk menjadi endorse suatu produk bahkan menjadi brand ambasador. Salah satu di antaranya yang paling tertinggi adalah Lisa Blackpink. La Lisa Manoban atau Lisa Blackpink dikontrak sebagai global brand ambasador oleh Celine dan diperkirakan tarif endorsement-nya mencapai Rp21,4 miliar. Beralih berita yang kedua, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Verdi Sambo telah dilimpahkan ke pengadilan Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober. Dikutip dari SIPP PN Jaxel, Sambo bakal disidangkan Perdana pada pekan depan tepatnya hari Senin 17 Oktober 2022 dengan agenda Sidang Perdana. Beralih berita larga yang pertama, Juventus harus segera memperbaiki penampilan di lapangan pada musim ini. Ada ancaman kehilangan pendapatan yang signifikan jika Bianconeri gagal berprestasi. Beralih huri larga yang kedua, BWL kembali memperbarui peringkat atlet-atlet bulu tangki stop dunia. Hendra Setiawan dan juga Mohamad Ahsan posisinya turun lagi. Merujuk laman BWL pada pekan ke-40 pertanggal 4 Oktober 2022, sejumlah sektor tidak mengalami perubahan signifikan khususnya atlet-atlet Indonesia. Namun Hendra Ahsan yang pada minggu sebelumnya berada di peringkat ke-4 kembali turun satu tingkat. Demikian News Flash bersama saya Rai Cendana. Update terus berita terbaru cuma di News Flash. Danar gumilang cek mic cek cek Eno erian cek mic cek cek Danar udah siap? Siap dong Eno udah siap? Siap juga dong Yuk kita mulai lagi siarannya Balik lagi Goodfriend di Afternoon Feel Good Block Unblock Block Unblock Kadang suka gitu ya Goodfriend ya suka jadi salah satu cara tersendiri untuk bisa menjaga apa namanya menjaga hati kadang kan orang-orang yang misalnya suka head speech di social media biar gak masuknya ke explore lo ya mau gak mau lo block Nah itu gue banyak banget sih kadang-kadang akun-akun yang sebenarnya gak ada bersinggungan sama gue tapi gue liat di explore page dan posting aneh-aneh itu gue langsung block iya karena takutnya kan di explore page gue masuk takutnya kan ini bisa dilihat anak gue atau apa jadi gue banyak banget sih memang akun-akun yang gak jelas padahal mereka belum pernah DM-DM-an atau emang gak follow gue udah gue block duluan tapi emang sebenarnya kan ini bukan bukan gimana tergantung dari lo-nya sendiri juga gitu ya untuk kepentingan di lo juga gitu kan sama kayak yang tadi tuh tentang mute, unfollow dan lain-lainnya itu pun juga sebenarnya untuk di lo sendiri gitu bukan untuk orang lain karena harus kita sendiri yang ngefilter kan true gue sangat setuju itu tuh daripada akhirnya jadi penyakit hati di kemudian hari kan kita kan hidup udah ini ya udah cukup sulit gitu ya udah intense banget ya bahwa udah apa namanya tensinya juga lumayan tinggi gitu ditambah yang kita lihat juga di digital social media ini nih media sosial ini kan kadang-kadang juga jadi kayak bikin tambah kita tuh tambah beban juga ini seperti yang disampaikan sama Vivi gitu ya dia ngeblokir orang yang ngeganggu kesehatan mental dia karena ujung-ujungnya emang buat demi kenyamanan kita kan bener dan orang-orang yang beda influence lah intinya entah dia suka bikin status julid atau orang yang suka ngepoin akun gue apa ketahuan ya orang-orang yang suka ngepoin akun kita ada third party gitu sebenernya kan untuk ngeliat siapa yang suka ngeliat social media lo gitu good friend oke ada Karen juga nih Karen bilang katanya ngeblokir akun yang berbau sara dan melenceng sih yang kontennya bisa menyesatkan dan misinformasi bener gue sangat setuju balik lagi sih sebenernya kan ya kita sendiri yang tau gitu ya apa yang kita butuhkan karena ngomongin tentang social media wah kan itu ibaratnya arus informasinya tuh dari kanan kiri atas bawah samping kanan samping kiri samping bawah kanan samping bawah kiri semuanya bisa datang dan kita sendiri harus memfilter betul sekali oke gue Karen mungkin buat yang mau bercerita lewat line telepon boleh langsung telepon kesini yuk 021-728-00858 Delta FM makin hari makin anak aja nih dengerin Delta FM top banget deh lagu terenak afternoon feel good good friend balik lagi di afternoon feel good ngeblokir orang nge-mute orang nge-unfollow orang balik lagi kan pasti itu ada selalu ada alasannya pasti apakah mungkin karena dia adalah musuh loh sampai akhirnya diblokir atau justru malah dia sering posting posting hal yang negatif atau head speech jadi lo ngerasa kayak aduh kok energinya negatif ntar bikin gue negatif juga kalau gue sih unfollow orang sih sebenarnya dia tidak posting sesuatu yang aneh-aneh gue awalnya juga nge-mute dia aja cuman kelakuan dia aja ngadu domba adu domba adu domba mengadu domba orangnya gue kenal gak sih? iyalah kenal lah orang mantan disini juga ada Evie kalau Evie katanya dia ngeblokir orang yang julidin diri gue dan juga orang-orang yang gaya hidupnya di medsos gak sesuai sama realita katanya oh toxic ya biasa kayak gitu ya paling banyak yang kayak gitu ya banyak makanya kita unfollow aja yang kayak gitu yang toxic-toxic ya kan sebelum dia walaupun mereka ngeklaim kita yang toxic padahal kenyataannya dia yang toxic kita unfollow aja adu domba adu domba mengadu domba ya Allah oke deh kuturan ini dinilai telpon kita sudah terhubung dengan seseorang katanya kita yang toxic insecure apa? sabar 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 bunda ada Yogi kita sampai dulu yuk afternoon to go tendang hai Yogi Mas Yogi apa kabar? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik lagi dimana nih Mas Yogi? lagi di rumah oh udah sampai di rumah baiklah ini kalau ngomongin tentang blokir, memblokir nge-mute, nge-unfollow apakah seorang Yogi termasuk orang yang cukup mudah jempolnya untuk nge-block dan melakukan hal-hal itu kah? kalau untuk nge-block nggak nge-mute ye nge-mute ye enaknya nge-mute ya bo nge-mute 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 maksud gue agak ragu ya kalau ngomongin nge-mute ya maksudnya nge-mute terus abis kayak gitu agak gimana gitu denger ya gitu mas soal surung terus-terus mas Yogi jadi kalau untuk nge-mute pernah ya karena memang awalnya sih nyaman aja kita memang pacarnya temen ya gitu ini dong bisa ke nomor boleh-boleh santai aja maka lama makin nggak sih terus ngomongnya makin kayak nggak sopan apa segala macem gitu yaudah daripada panjang kali lebar gitu kan daripada entah misalnya pas kayak ketemu dengan pacarnya Din atau banyak temanku temen kerja juga daripada nanti menimbulkan hal yang nggak ini yaudah langsung aku mutanya dan aku nggak safe aja ininya kontaknya oh gitu ya terus menurut gue bener takutnya menjerumus kemana-mana ya kan yang ada takutnya kamu juga dirugikan juga emang bener sih yang kayak gitu tuh emang harus ya apa namanya harus dari kita juga sih kita harus cepat bertindak yang kontrol kita gitu ya tapi kalau misalnya boleh tahu gitu ya udah ada banyak orang yang dimute oleh seorang yogi enggak sih ada dua orang sama notabene dulu juga yang satunya itu samu ini juga pacarnya temen karena notabene mereka lagi ada masalah oke bawahnya adalah Kak lagi ngapa nih yaudah santai aja kayaknya gue tahu tujuannya mereka ke kamu tuh ngapain dan aku pernah denger juga dari salah satu temen juga notabene lebih ke leaderku itu malah ah masa sih Kak sama-sama si dia ha apaan iya iya ngareng-ngareng jadinya ya bok iya malas ya malas loh iya ngaku-ngaku ngaklim-ngaklim ngareng-ngarang ya kan iya gak sih yogi iya kan kalau ngomongin tentang masakan gue tuh selalu bertanya-tanya loh kenapa orang makan masak-masakan asin identik dengan orang pengen kawin ya nah eh kan kemarin gue sepertanya kenapa sih kalau misalnya makanan keasinan selalu ditanyain dengan itu gue gak tau pun emang emang rasanya asin bang 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 lo ikutan aja bang iya kan biasanya orang-orang tuh misalnya lo makan makan misalnya di barang sama temen-temen lo gitu ya terus masakan yang lo makan tuh keasinan pasti ada antara yang komentar upo yang masak tuh pasti pengen kawin tuh kawin oh ada istilah itu iya pasti itu kenapa tuh mungkin good friend ada yang tau bisa dikasih tau ke kita loh disini loh good friend bener tapi pertanyaan kita bukan ada yang kita bahas sekarang ya pertanyaannya ada kalau misalnya lo gak bisa makan nasi lagi di muka bumi ini kan gue bilang cari aja di belakang bumi ya kan di balik bumi tapi kagak itu maksudnya anyway good friend kalau ngomongin tentang pengganti nasi jujur gue itu pada masanya pernah gak makan nasi tapi gue mengganti nasi itu dengan sayuran dan kalau misalnya ngomongin tentang emang lo gak lapar ketika lo gak makan nasi enggak karena gue bisa makan lauk tuh sebanyak apapun yang gue mau makan dengan sampai gue kenyang gitu loh ini bisa diganti sama protein juga sih sebenarnya ya tapi kalau ngomongin tentang karbonya kan sebenarnya kan tetap masih butuh karbo kan tapi bisa didapatkan dari kentang bisa dari kentang atau misalnya apa namanya shirataki itu masih oke 0 kalori kan tapi kan ini masih lumayan juga ngenyangin kan terus abis kayak gitu apalagi tadi oatmeal juga bisa banyak sih umbi-umbian juga masih bisa apa namanya weed apa tuh kayak misalnya gandum gandum bukan itu maksud gue gandum makan mengganti dengan gandum terus juga apa namanya bisa mengganti itu juga dengan apa namanya sereal atau lo ganti dengan mie gak gimana sih good friend kalau kamu kira-kira akan memilih apa nih kalau nasi ini udah gak akan ada lagi di muka bumi ini muka bumi ini maksud aku ya di 08111 568 991 atau di 021 728 008 58 belakangan ini hetik banget ya di kantor kira-kira si bos mau ngadain outing gak ya hmm kayaknya semua orang butuh refreshing deh nih minggu depan kita outing ya kita outing ya kita outing ya yo 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 kejar target dulu minggu ini biar outing besok kita lepas penat bareng-bareng jangan lupa ajak keluarga kalian ya wah pas banget nih bos emang bos paling oke bisa ngompakin rekan-rekan kantornya kamu juga bisa kok kompak kayak gini mulai dari permainan-permainan kecil bisa bantu menumbuhkan kedekatan antara kamu dan rekan kantor kamu kalau kompak aktivitas kamu di kantor bisa lebih menyenangkan loh yuk ikutin keseruan office battle kompetisi kantor terbesar se-Indonesia cek sekarang juga di website Delta FM pesan ini dipersembahkan oleh Delta FM ah gak kebayang gue kalau kantor gak kompak Delta FM dari Senin sampai Senin ya cuma Delta FM yang nemenin pergi kemanapun lagu terenak wanna feel good stay tuned to afternoon feel good on Delta FM kompetisi antar kantor terbesar se-Indonesia office battle cuma di Delta FM bahan FM dan female radio kembali lagi bersama saya Rai Cendana ini dia News Flash jajaran Polresta Malang sujud maaf atas tragedi kanjuruhan selengkapnya sesaat lagi dari berita pertama Gading Martin dan juga Raffi Ahmad kemarin bertemu dalam salah satu acara dalam kesempatan itu Gading Martin mendukung Raffi Ahmad untuk memberanikan diri maju menjadi Menteri Pemuda dan Olah Raga dengan hal tersebut Raffi Ahmad salah tingkah ia langsung meluruskan apa maksud Gading Martin menyebutkan hal itu beralih hurita yang kedua jajaran Polresta Malang sujud maaf atas tragedi kanjuruhan dalam giat apel rutin jajaran Polresta Malang pada Senin 10 Oktober lalu jajaran anggota bersama Kapolresta Malang kota sujud bersama hal ini dilakukan untuk mengaturkan maaf yang terdalam kepada korban dan juga keluarganya serta seluruh aremania atas tragedi Stadion Kanjuruhan Malang beralih hurita larga yang pertama David De Gea akan habis kontrak dengan Manchester United akhir musim ini Manchester United kini menghadapi dilema apakah ingin mempertahankannya atau mencari sosok yang baru beralih huri larga yang kedua jadwal MotoGP Australia 2022 akhir pekan ini akan dihelat di Phillip Island pada Minggu 16 Oktober race MotoGP kembali ke negeri kangguru setelah 2 tahun absen karena pandemi virus corona demikian Newsflash bersama saya Rai Cendana update terus berita terbaru cuma di Newsflash no no cek suara yuk sama lagunya yuk ayo akan ku lakukan semua untukmu enak-enak 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 akan ku berikan seluruh cintaku cek suara yuk cek suara yuk pas pas nih kayaknya lebih pas kalau eno dan danar siaran aja deh nyanyinya nanti ya jam 9 lah udah kelam your lovable best friends this is afternoon feel good good friend eno danar masih di afternoon feel good nih yeay di hari rabu ini lagi nanya kalau misalnya nasi itu udah gak ada di muka bumi ini kan sebagai orang Indonesia kan kayaknya makan nasi itu rasanya rasas banget ya good friend ya bener kalau gak makan nasi itu kayaknya gak makan gitu kayaknya tuh kayaknya gak makan banget harus gimana gitu kayaknya kayak gue juga kemarin juga bilang gue gak makan nasi lagi nasi goreng tadi barusan abis atur ya kan ini catering kadang-kadang kan lauknya kan enak-enak banget ya bok kalau cuma makan lauknya kan kayak aduh mbak gak cuma lauk lu makan kalau ada kerupak aja lu makan nasi jadi pernah beberapa waktu lalu good friend gue kan gak makan kerupuk ya gue kasih lah ke mbak Eno gitu ini mbak kerupuk gue makan aja ayo lah jangan lantar gue makan nasi eh dimakan juga gue makan nasi asli soalnya anak banget kan lo makan nasi pakai kerupak kayak gimana gitu nikmatin luar biasa gue tuh pernah loh makan nasi pakai remahan kerupak sama gue dulu pernah makan nasi pakai mentega lo pernah gak sih makan nasi makan mentega pas lagi panas 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 pernah jaman dulu banget jaman masih kecil kan sekarang menteganya itu tuh ada rasa-rasanya mahtuh tapi nar tapi ada sekarang udah ada rasa-rasanya jadi kayak lo makan nasi pakai mentega dan mentega itu udah rasa ayam bakar ayam bakar aduh matabak kalau ayam bakar kalau dulu makinnya makan mentega sekarang-kakam makan nasi pakai wisman aduh ya Allah wisman banget pakai batar juga bukan man ini ada Yuli nih pasti lahirnya bulan-bulan September bukan lagi bukan lagi jadi kalau Yuli nih katanya dia makan singkong kayaknya aku kak dulu pas jaman kerusuhan 98 banyak yang nyuruh beli singkong sama ubi karena adanya krisis kan saya juga beli singkong yang banyak saat itu untuk menggantikan nasi eh tapi singkong tuh digoreng terus abis gitu direbus doang enak loh tapi dalam keadaan panas tapi gue ya suka banget yang namanya singkong rebus tapi gak matang 100% iya jadi ketika lo makan agak lembek itu kan justru malah gak lembek justru malah ketika singkongnya itu masih bisa lo gigit dengan ada tekstur si singkongnya gue suka loh justru malah gue suka entah kenapa jadi kayak yang lumer di mulut jadi masih bisa lo kunyah dengan enak kalau gue ya kalau gue terima kasih banyak Mbak Yuli untuk responnya ini selain Mbak Yuli ada Mas Ilham uh dapet sesuatu ya ada Ilham tau ya makan umbi-umbian seperti kentang ubi singkong gandum juga bisa sebagai pengganti untuk sekarang juga gue makan kentang untuk ganti nasi karena mengurangi glukosa dalam tubuh gue tuh kan mungkin pas lagi kecil kita makan nasi mulu gitu ya banyakin apalagi ini sekarang nih ibu-ibu nih ayo ngaku termasuk gue udah bayangkan nasinya yang banyak loku sedikit salah banget padahal harusnya yang banyak ini adalah proteinnya atau gak sayurnya nasinya seperlunya aja sekarang gue mencoba mengganti itu jadi kalau anak-anak gue gak mau makan nasi yaudah gue gak apa-apa yang penting mereka proteinnya dapat banyak betul sekarang kan balik lagi good friend ya setiap sekarang kan bukan 4 sehat 5 sempurna lagi kan yang digaungkan adalah gizi seimbang gitu gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna yolah ketauan banget umur iya kalau nyundul kan ke posyandu 4 sehat 5 sempurna ada lagunya ya kan ya itu 4 sehat 5 sempurna kan ada lagunya apa tuh lagunya yang segini banget sih pokoknya lagi yang di posyandu deh good friend coba kasih tau kita lagu 4 sehat 5 sempurna kayak gimana aduh gak bisa digun bukan itu maksudnya tapi lebih kepada kalau misalnya nasi gak ada lagi di muka bumi kira-kira akan menggantinya dengan apa apakah mungkin lo gantinya dengan makan bakso aja setiap hari apakah mungkin lo akan menggantinya dengan makan pastas agliolio angel hair atau mungkin fettuccini atau mungkin pizza atau mungkin apa yang kalau makan kalau misalnya nasi gak ada lagi 021728 00858 you're lovable best friends this is afternoon feel good good friend balik lagi eno daner di afternoon feel good dua endang hadir lagi menyapa kamu pengen tanya sama kamu kalau di muka bumi ini gitu ya nasi sudah hilang cobalah kita balik ke belakang bumi den kayaknya gak bosen-bosen gue ngomong kayak gitu siapa tau masih ada gitu kan tadi beberapa menit yang lalu selalu di bawah di bawah bumi bukan di belakang jadi mau di belakang atau di bawah di belakang kalau di bawah bumi jadinya kayak agak seron ya di kubur ya kubur ya sebenarnya ada beberapa orang yang udah gak makan nasi kan jadi menurut mereka mungkin gak kenapa-napa kan biasanya ada juga tuh temen-temen yang apa namanya mindful eating karena tahu bahwa dirinya tuh gak bisa makan nasi dan harus mengganti nasi itu dengan yang lain biasa-biasa aja nah kira-kira teman kita yang di lain telpon ini gimana apakah dia bisa nih mengganti nasi dengan yang lain ada siapa sahabatnya ada Rian ada Rian kita sapa dulu yuk afternoon feel good afternoon feel good endang ada disini halo Rian apa kabar Rian Alhamdulillah baik Adana Alhamdulillah Rian tripikal yang gak makan kalau gak makan nasi atau justru malah gak makan nasi juga gak kenapa-kenapa gak makan nasi juga gak jadi masalah oh iya oke apakah memang mohon maaf nih pinginannya apakah on diet kah pernah on diet kah atau justru memang emang gak makan nasi aja deh dulu emang gak bisa makan nasi aja gitu misalnya enggak begitu ketergantungan dengan nasi sih lebih tepatnya oke kenapa ini dari kecil atau gimana cara awalnya terbiasa gimana karena emang sering diseling dengan seperti singkong rebus dan koreksi oh masa sih keren dikirain diselinginnya sama biinsta enggak ya justru malah masih umbi-umbian ya tapi tapi memang 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 keluarga seperti itukah atau justru malah dari Riannya sendiri yang kayak gitu Rian dari Rian sendiri sih dari aku sendiri kenapa maksudnya kan biasanya orang tuh yang ngurangi nasi gara-gara daya apalagi cowok gitu ya cowok itu kan terkenal dengan porsi makan yang lebih besar dibandingkan yang perempuan gitu ya nah apa nih yang memotivasi Rian untuk bisa ya gak makan nasi gak kenapa-napa dan memang memang mengonsumsi umbi-umbian gitu lebih tepatnya sih kak aku berawal untuk sarapan aja sih kak membiasain sarapan dengan singkong sepus atau singkong goreng karena kan menurut aku itu kadar bulanya juga cukup rendah ya jadi bisa mengontrol kadar darah berarti kayaknya Rian ini memang awalnya untuk mencoba untuk menggunakan lebih sehat gitu ya apa namanya singkong itu karena memang dia tahu gitu ya apa namanya masalah glukosa penting berarti lebih aware sama kesehatan kamu dari dulu kali ya pertanyaannya siapa yang ngajarin Rian itu sih sebenarnya apakah memang Rian nonton baca atau justru malah ada teman-teman yang bilang jangan makan nasi jangan makan nasi gitu orang tua sih kak lebih tepat ya oh nice tapi gue punya teman ya gue ingat banget di Bandung gue punya teman yang dia emang dari kecil gak bisa makan nasi jadi kalau dia makan nasi tangannya gatel-gatel sensitif iya ternyata ada yang kayak gitu teman gue justru malah ini Rian ini kita sambil ngobrol temanku nih Rian ini dan juga good friend mbak Eno gitu ya teman gue tuh makan nasi geli wah padahal nasi enak banget iya karena dia mikirnya bukan kalau ngeliat nasi itu sama kayak ngeliat ini yang warnanya putih juga oh alah sugesti berat sugestinya dia jadi makan dia kayak bukan trauma ya jadi kayak enggak apa fobia sama nasi ada fobia sama trauma mungkin ya oke deh Rian terima kasih banyak loh buat ngobrol-ngobrolnya ya Rian ya sehat selalu Rian ya sehat juga kembali ke anak bye-bye 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 wanna feel good stay tune to afternoon feel good kompetisi antar kantor terbesar se-Indonesia presented by traveloka only on Delta FM Bahana FM and female radio good friend mau ngapain nih kita nih mau ngasih tau karena office better sebentar lagi akan hadir selalu kita ya friend semua karena memang office better kan seru banget kan kalau tadi di good morning Indonesia itu ada bank DKI Jakarta melawan bank bukopin syariah Yogyakarta yang ternyata dimenangkan oleh bank bukopin syariah Yogyakarta nah kali ini yang akan hadir sekitar beberapa menit lagi ini akan ada bank mandiri Jakarta melawan bank BNI Medan betul banget good friend jadi tungguin keseruannya seperti apa bareng sama Enol Erian dan Ergu Milang karena keseruan ini tiap harinya di Delta FM Bahana FM dan female radio akan menemani kamu yes wanna feel good stay tune to afternoon feel good kompetisi antar kantor terbesar se Indonesia presented by Trampoloka only on Delta FM Bahana FM and female radio good friend sebentar lagi Office Battle akan berkumandang kira-kira cakep arik-arrik siapa yang akan menang di Office Battle kali ini apakah dari bank mandiri Jakarta atau dari bank BNI Medan yang kemarin tuh heboh banget sekantor ya kan apakah hari ini juga akan hadir sekantor ini akan bertemu dengan kita hari ini sebentar lagi nampaknya waduh ya terlalu deh gue make up-an dulu deh hubungannya good friend tunggu dia sebentar lagi keseronokan ini akan hadir dia turun film kompetisi antar kantor terbesar se Indonesia Office Battle cuma di Delta FM Bahana FM dan female radio waktunya News Flash kembali lagi bersama saya Rai Cendana ini dia News Flash curah hujan 69,45% wilayah Indonesia di atas normal pada Oktober selengkapnya sesaat lagi dari berita pertama kasus KDRT Lesti dan Rizky Bilar semakin rumit dengan berbagai pernyataan pengacara pihak Bilar Ade Efril lewat berbagai wawancara Ade membantah bahwa Bilar telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga beralih ke berita yang kedua BMKG melaporkan curah hujan di 69,45% wilayah Indonesia di atas normal pada bulan Oktober 2022 ini Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan masyarakat agar waspada potensi kenaikan curah hujan di atas normal terutama di Pulau Jawa Bali dan Nusa Tenggara beralih hurit larga yang pertama dua laga berturut-turut Manchester United menang dengan cara comeback Eric Ten Hag tidak masalah malah menjadi bukti jika setan merah berjuang sampai akhir beralih hurit larga yang kedua perburuan gelar juara MotoGP kali ini berlangsung sengit Rider Yamaha Fabio Quartararo masih ada di posisi teratas dengan raihan 219 poin demikian News Flash bersama saya Rayy Cendana Update terus berita terbaru cuma di News Flash Danar Gumilang cek mic cek cek enolaryan cek mic cek cek Danar udah siap? siap dong enol udah siap? siap juga dong yuk kita mulai lagi siarannya wanna feel good? stay tune to afternoon feel good 71 ini untuk break 6 belum mau nih 6 belum profiling oke 6 saat 6 7 eh apa sih jam 6 71 ini penyapa Jakarta Bandung Semarang Surabaya Yogyakarta Medan Makassar Manado Office Battle dateng 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 lagi ayo dengerin asik 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 Office Battle jadi ada disini lagi nih guys yes habis ini kita akan bertemu dengan 2 contestant di babak 16 besar kemarin itu kita bertemu dengan salah satu pesarkannya yang satunya lagi bukan kita ya bukan ya bang mandi di Jakarta ya kayaknya bukan bukan kita ya yang main di Medan tuh kita bertemu betul jadi kita akan bertemu dengan mereka di Zoom good friend jadi kalau misalnya nanti mendengar suaranya berbeza gak apa salah tapi dengerin aja keseran seperti apa setelah yang satu ini tetap bersama dengan kami di afternoon feel good udah wanna feel good? stay tune to afternoon feel good kompetisi antar kantor terbesar se-Indonesia Office Battle cuma di Delta FM Bahana FM dan Female Radio The Biggest Office Battle in Indonesia dari sisi kanan udah siap? siap ayo gas dari sisi kiri udah siap? siap ayo gas dengerin terus Office Battle di Good Morning Indonesia jam 8-9 dan afternoon feel good jam 7-8 dukung terus kantor favorit kamu and may the best office win the battle The Biggest Office Battle in Indonesia presented by Traveloka only on Delta FM Bahana FM and Female Radio kompetisi antar kantor terbesar se-Indonesia Office Battle cuma di Delta FM Bahana FM dan Female Radio welcome The Biggest Office Battle in Indonesia presented by Traveloka only on Delta FM Bahana FM and Female Radio balik lagi di afternoon feel good dan kita sudah ada di Office Battle Office Battle Babak 16 Besar kali ini kita akan bertemu dengan dua perbankan yang luar biasa yang satu dari Jakarta yang satu dari Medan kalau yang dari Jakarta adalah Bang Mandiri Jakarta nanti akan di wakilkan oleh Mbak Regina ada juga Mbak Ika memang juga hadir nanti dan untuk Bang BNI Medan akan ramainya udah kedengeran kan ada Bang Alex ada Bang Dodi sama juga akan ada Kak Dara yang akan kita adu bersama dengan teman-teman dari Bang Mandiri Jakarta bukan begitu Leda Larian betul sekali ini mohon maaf ya karena sinyalnya gak putus-putus mereka baru jadian tapi udah putus putus-putus jadi ini agak delay ya karena kita tahu ya namanya teknologi langkir pasti kita berhubungan sama namanya internet tapi gak apa-apa yang paling penting Office Battle tetap jalan sudah ada BNI Medan dan juga ada Mandiri Jakarta yang semuanya semua persertanya ini pada hebat-hebat pada keren-keren pada kompeten nanti yang menang ini adalah yang paling keren juga betul banget soalnya akan seperti apa tungguin habis yang satu ini kita dengarin lagu enak terus tadi kita ketemu dengan para persertanya good friend oke Office Battle presented by Traveloka only on Delta FM Bahana FM and Female Radio good friend balik lagi di afternoon field code dan kita masih ada di Office Battle Ronde pertama Mbak Eno halo siap kalau begitu kita langsung masuk pertanyaan pertama yuk Mbak Eno yuk oke siap ini semua pertanyaan udah ada di tangan aku tapi ntar aku bagi-baginya sama Danar yang pasti masih inget dong kalau mau menjawab pertanyaan harus bunyikan bell dulu dari instansi masing Bang Alis nanti kalau misalnya tahu jawabannya langsung Benny 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 Mbak Regina kalau begitu tahu jawabannya langsung mandiri paling cepat tentu saja itu yang berhak menjawab oke gak boleh sebutin lama sebutin bang bangsa itu mikir dulu tunggu sampai 3 menit 3 detik tunggu sampai temen yang ngasih bocoran baru jawab jangan kayak gitu ya oke oke bermain harus yang cantik oke kalau gitu sekarang kita mulai aja pertanyaan pertama ini dari dunia musik internasional judo lagunya adalah Haven't Met You Yet dipopularkan oleh siapa? Benny Benny Michael Michael Babel Michael Michael ini masih berada di dunia entertainment luar negeri Amerika Siapakah suami dari musisi bernama Beyoncé 3? Padirin, Padirin, Padirin. Jay-Z. Betul. Oke, oke, oke. Wah, ini luar biasa. Apa, apa, perfilman? Internasional. Pertanyaannya ajalah, langsung aja ya. Siapakah yang memerankan Maverick dalam siklal Top Gun? BNI, BNI. 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 Betul. Siap. Kalau misalnya, apa, apa, kamu tau nih? Pemuda masa lalu pasti tau. Pemuda masa lalu. Yuk, kita lanjut yuk. Ini berarti sudah 2-1 ya posisinya ya. Masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk negara manakah David Beckham bermain? BNI. 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 Inggris. 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 Betul. Oke, penentuan. Penentuan siapa pemenang di ronde pertama? Gue yang ditempatkan. Ini lumayan ya. Apa namanya? Ketitik banget loh. Keren. Oke. Kita lanjut aja. Iya, ini geografi ya. Tapi internasional juga nih di luar negeri ini. Pertanyaannya adalah... Di negara manakah Praha berada? Tidak. Praha. Mandiri. BNI. BNI. Mandiri. BNI. Betul. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Untuk Mandiri Jakarta dan juga BNI. Ini 3-2 posisinya. Kalau bisa bikin tahu keseruan lebihnya seperti apa. Tungguin abis yang satu ini. Kita akan bertemu dengan peserta selanjutnya. Mbak Regina, terima kasih banyak. Bang Alex, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi setelah yang satu ini. Good friend masih di Office Battle. Office Battle. Presented by Traveloka. Only on Delta FM. Bahana FM and Female Radio. Waktunya News Flash Kembali lagi bersama saya Rai Cendana. Ini dia News Flash. Perhelatan Formula E Jakarta hingga saat ini diberiki oleh KPK selengkapnya sesaat lagi. Dari berita pertama, kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dialami Lestik Kejora menyita perhatian publik. Sesama wanita cinta Laura pun geram dengan ulah pelaku KDRT. Menurutnya pelaku kekerasan seperti halnya Rizky Bilar yang merupakan selebritis harus mendapatkan hukuman tegas dan ia menyebut boykot oleh stasiun televisi tidak cukup. Ia menyebut pelaku KDRT pantas untuk mendapatkan hukuman mendekam di penjara. Beralih hurita yang kedua, perhelatan Formula E Jakarta hingga saat ini masih diselidiki oleh KPK. Gubernur DKI Jakartanis Baswedan meyakini bahwa KPK bakal bekerja profesional dengan menjaga integritasnya dalam penyelidikan Formula E. Beralih hurita larga yang pertama, Persija Jakarta memutuskan untuk meliburkan pemain sampai waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini diambil karena kelanjutan liga satu musim ini masih misteri. Beralih hurita larga yang kedua, Kuartararo gagal meraih poin ada balapan terakhir di MotoGP Thailand. Sementara itu, Bagnaya mampu menggapai 16 poin tambahan. Demikian Newsflash bersama saya, Rai Cendana. Update terus, berita terbaru cuma di Newsflash. Office Battle Presented by Traveloka Only on Delta FM Bahana FM and Female Radio Good Frank, balik lagi. Masih di afternoon film untuk masih bersama Eno Leren dan juga Daner Bungilang. Dan seterusnya kita masih ada di keseruan Office Battle yang hari ini tuh makin seru, makin meriah, makin luar biasa. Jadi sebenarnya tujuannya adalah Office Battle untuk menantang atau apa namanya, untuk melihat manakah bang-bang yang keren-keren gitu ya. Tapi terselip, ada biru jodoh di dalamnya. Wuh, cucuk-ucuk! Untuk perwakilan dari Bank Mandiri Jakarta ada Kak Ika. Hai, Kak Ika. Hai, Kak Ika. Oke, ini Kak Dara suaramu lebih kecil nih. Jadi kalau misalnya nanti boleh agak mendekat sama mic-nya yang ada di ruang meeting kamu biar terdengar ya. Soalnya suaranya Kak Ika lebih besar dibandingkan suaranya Kak Dara. Oke, deh. Masuk ke pertanyaan yang pertama. Coba sebutkan nama pesawat yang menjadi setting utama dari franchise film Star Trek. Satu. Mandiri. Tiga. Asas Enterprise. Betul ya, Kak Ika. Oke, kita terus lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Dia ini dikenal sebagai The Greatest and The People's Champion. Dia ini adalah petinju. Siapakah dia? Ini Benny, Benny, Benny. Benny. Muhammad Ali. Betul ya, Kak Ika. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Penagihan warga surat-surat berharga seperti cek, biliet, giro yang berasal dari dalam kota disebut. Beni, Benny. Beni, Benny. Beniri tadi gue dengarnya. Andir. Beni. Sebentar, sebentar. Bisa ada Dewan Jurinya, ada Hanif. Kalau Hanif katanya Beni. Oke, yaudah. Beni, Invaso. Mandiri. Oke, apa jawabannya? Ini, Mbak Kadara. Tadi, Benny, Invaso. Salah. Coba, Mbak Ika. Keliring. Betul. Keliring, 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 keliring. Lanjut, ke pertanyaan ketiga. Dari grup boyband mana, Kak? Ronan, kita. Mandiri. Ini, Mbak Ika. Benny, Benny. Benji, Benny. Satu, dua, tiga, oke. Lanjut, Benny, Benny berarti. Boyzian. Tuh, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, ini lagunya. Lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, Benny. Dulu dia personal bawa WM juga, zaman tahun 90-an. Lagunya siapa? Benny, Benny, Benny. Benny. Robin T.K. Oke, jawabannya, Robin T.K. Bukan T.K. Tapi, nggak apa-apa. Betul. Betul. Gila. Nggak apa-apa. Baiklah, kalau begitu, kita kasih pukung tangan dulu. Untuk Kak Ika dan T.K. Untuk babak kedua ini, untuk babak kedua ini, oke, guys, kabar teman-teman BNI Medan. Hei! Oke, guys, untuk babak kedua ini, skornya adalah 5 sama BNI Medan. Kita akan melihat nanti babak kedua ini, ya, No. Oke, siap. Office Battle! Presented by Traveloka, only on Delta FM, Bahana FM, and Female Radio. Good, Ben, balik lagi di afternoon feel good. Kita masih ada di Office Battle, babak 16 besar. Kali ini kita bertemu dengan Bang Mandiri Jakarta dan juga Bang BNI Medan. Yeay! Untuk Bang BNI Medan, ini kita bertemu dengan Kak Dodi. Hai, Kak Dodi. Halo, Kak Dodi. Mandiri Jakarta, kita bertemu dengan Mbak Fema. Hai, Mbak Fema. Hai. Oke, 5 sama nih, No. Jangan mau membuat apakah pemenangnya nih dari babak ketiga ini, ya, No, ya. Oke, langsung dari aku dulu yang akan memberi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ini. Merupakan nama asli dari siapakah? Shaffer Shime Smith. Satu, dua. Mandiri! Mandiri! Satu, dua, tiga. Oke, kita ke Bang BNI. Bang BNI, jawab! Satu, dua, tiga. Oke! Kita habis waktunya. Kenapa kasih tahu? Emang ini agak lumayan susah, guys? Shaffer Shaffer. Itu merupakan nama asli dari Niyo. Oh... Saya aja gak tahu kok. Lanjut ya? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini tentang dunia musik. Tanah air? Tentang sendiri ya, terakhir ya. Lagunya begini, yang ditanyakan adalah siapakah yang mempopulerkan lagu ini. Lihat aku, sayang. BNI, BNI. Yang sudah berjuang judulnya menunggu kamu. Mandiri! BNI, BNI, BNI. BNI, BNI, BNI. BNI, BNI, BNI. BNI, ANJI. BITUL! Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama copilot dari Han Solo di film Star Wars? Diri, Mandiri, Mandiri. Mandiri. Bapak, emak. Yaudah? Apa? Yaudah? Bapak, emak. Satu. Kita Yaudah, dia jawabnya Yaudah, sayang. BNI, BNI, BNI. BNI. Yubaca. Yubaca. Yubaca, betul! BNI, BNI. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Oke, pertanyaan keempat adalah, dari hewan manakah mutiara ditemukan? BNI, BNI, BNI. BNI, BNI. 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 BNI, BNI, BNI. BNI, BNI, BNI. BNI, BNI, BNI. BNI, 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 BNI. Burung apakah? Burung apakah? BNI, BNI. Belum loh, belum loh Ini pertanyaannya ya Burung apakah yang bisa terbang mundur? Tiga Mandiri BNI Burung kolibri Burung kolibri Teman-teman semuanya sudah ada di akhir pertanyaan Kita tadinya ingin ngasih pertanyaan tambahan Tapi mohon maaf Ternyata kalaupun nanti Bang Mandiri menang di pertanyaan tersebut Masih ada poinnya di bawah Karena poinnya sekarang 8 BNI 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 BABI BABI BNI Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena tanggal 21 kan finalnya kan rencananya ya. Jadi tungguin Goodfriend. Sebentar lagi Goodfriend finalnya. So, kita mau pamitan. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata. Yuk, 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 yuk istirahat buat kamu yang harus istirahat. Semangat, semangat, semangat buat Goodfriend yang mungkin lagi di jalan untuk jaga malam hari ini. Semangat Goodfriend. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Goodfriend. Your lovable best friends. This is Afternoon Feel Good on Delta FM. Delta FM. Makin hari makin anak aja nih dengerin Delta FM. Top banget deh. Lagu terenak.